Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Selama tiga bulan, Choo Sing Yun bekerja keras setiap hari. Mengabaikan segala sesuatu di luar tubuhnya, dan hidup seperti kutu buku. Hanya setelah sekolah, akan bertemu Su Liu Air dan bayangan darah Choo Sing Yun akan berubah kembali ke tuan leluhur itu, satu generasi leluhur iblis harus. Su Liu Air juga sangat kuat. Sejak saat ini, studinya sangat sulit. Dalam disiplin lima elemen, pengetahuan sangat rumit. Bahkan jika Anda memiliki kebijaksanaan tertinggi, Anda harus bekerja keras untuk sepenuhnya menguasainya. Meskipun atribut Su Liu Air sendiri adalah atribut bumi, sebagai seorang beku, aturan lima elemen harus dipelajari dan dipahami, dan bahkan dikuasai. Meskipun hanya ada satu atribut dari diri sendiri, sebagai seorang beku, lawan dari atribut apapun dapat ditemui. Jika Anda tidak cukup tahu tentang atribut lawan, atau bahkan tidak tahu apa-apa tentang itu, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan Anda? Oleh karena itu, tekanan belajar Su Liu Air tidak lebih rendah dari Choo Sing Yun. Dan yang paling penting adalah penilaian institusi pendidikan tinggi, lima elemen subjek yang akan diuji, masing-masing subjek sangat penting. Dibandingkan dengan Su Liu Air, tugas Choo Sing Yun bahkan lebih berat. Dia tidak hanya harus belajar, tetapi juga untuk mengatur dan menyusun. Saat belajar, ia mengoreksi dan mengoreksi kesalahan dalam buku teks kemanusiaan terhadap aturan lima elemen yang ia kuasai. Ketika Choo Sing Yun menyelesaikan studinya, satu set buku kultivasi yang benar, sempurna dan sistematis juga akan selesai secara resmi. Pada saat itu, meskipun ia tidak bisa memaksa ras manusia di dalam gerbang bintang, ia malah akan mempelajari buku yang telah ia susun. Tetapi di bawah keluarga kerajaan Choo, ratusan juta orang itu bisa dipaksa. Ketika Si Wei mencapai keadaan Choo Sing Yun, dia tidak lagi membutuhkan tidur. Karena itu, setiap kali sepulang sekolah, Choo Sing Yun akan menemani Su Liu Air untuk bermain-main. Khususnya di Manor, area tanah yang luas ditanami dengan berbagai bunga indah di bawah kerjasama keduanya. Dengan kekuatan Choo Sing Yun dan Su Liu Air saat ini, awalnya hanya masalah sesaat Anda dapat menyelesaikan serangkaian pekerjaan seperti melonggarkan tanah, menanam, menyiram, dan seterusnya. Tetapi jika ini benar-benar dilakukan, maka semuanya kehilangan artinya dan kehilangan minat yang sebenarnya. Oleh karena itu, dari reklamasi tanah gembur menjadi air tanam tidak satu pun dari mereka menggunakan mana. Meskipun kedengarannya seperti meminta kepahitan. Tetapi pada kenyataannya, hanya mereka yang telah melakukannya yang tahu bagaimana memenuhi dan memenuhi ini. Jika Anda melambaikan tangan, tanah menjadi sangat halus. Melambaikan tangan Anda lagi, benih ditanam dan penyiraman dimulai. Tiga gelombang, biji berkecambah, berbunga dan berbuah. Bayangkan bahwa seluruh rangkaian tidak akan digunakan selama seperempat jam. Bagaimana bisa ada rasa keberhasilan? Dalam kata-kata Su Liu Air, hanya bunga-bunga yang dicurahkan oleh keringat Anda sendiri yang paling menarik dan menyentuh. Untuk Choo Sing Yun, dari awal hingga akhir, seluruh proses sebenarnya adalah praktik terbaik. Ini bukan hanya persepsi dan pemahaman tentang atribut dari lima elemen, tetapi juga kontak yang erat dan persepsi tentang cara alam dan cara penciptaan. Ketika biji menyerap air, mulai berakar dan berkecambah, dan menembus tanah, memperlihatkan daun hijau yang lembut, hanya proses halus ini yang memungkinkan pemahaman Choo Sing Yun tentang jalan lima elemen untuk melompat ke depan 50 juta tahun. Proses menyerap air biji, rooting dan tumbuh adalah proses kayu akuatik. Pertumbuhan benih menjadi bibit yang lembut adalah manifestasi dari kekuatan penciptaan. Pada saat yang sama, bibit muda tersebut dapat menembus tanah keras tersebut, yang merupakan perwujudan muketu. Ketika bunga-bunga mekar, mereka dipanen dengan sabit logam dan dijual di toko di luar rumah kampus. Batang yang tersisa juga akan dipanen, dikeringkan dan digunakan sebagai kayu bakar dan api untuk memasak. Dalam proses ini, ada emas dan kayu, kayu untuk api, dan api ke bumi. Jangan terlihat hanya menanam bunga. Namun, itu mengandung unsur-unsur dari lima elemen, serta kombinasi dari lima elemen, dan prinsip dari semua hal yang dibuat. Selama Anda penuh perhatian, hanya hal ini yang mengandung misteri seluruh jalan. Pada saat ini, Su Liwer tidak ingin menjalani kehidupan mewah dan kaya itu. Bagi Su Liwer, tempat tinggal orang tuanya benar-benar hidup. Biasa melihat kesenangan nyata, antara suami dan istri, saling mendukung, bahkan miskin dan murah, tetapi juga sangat bahagia. Dan seperti Cu Sing Yun, setiap hari ia membelanjakan uangnya seperti emas, dan ia telah kehilangan dirinya sendiri. Oleh karena itu, atas permintaan Su Liwer, Cu Sing Yun langsung menyegel ruang dimensinya. Pasangan muda itu hidup dengan menanam bunga, dan ratusan hektar tanah di istana ditanami dengan berbagai bunga yang halus. Setiap kali selama liburan, Cu Sing Yun akan membawa Su Liwer untuk menyelinap ke berbagai planet, mencangkok berbagai bunga, dan memetik biji berbagai bunga. Hanya tiga bulan kemudian, ada lebih dari 30 jenis bunga di rumah Cu Sing Yun. Setiap hari sepulang sekolah, setelah kembali ke Manor, Su Liwer dan Cu Sing Yun akan menyegel semua mana dan kekuatan magis, mengenakan kostum petani dan petani, dan bekerja di ladang. Setelah semua mana dan kekuatan sihir disegel, keduanya menjadi orang biasa. Pekerjaan pertanian yang berat sudah cukup untuk membuat keduanya berkeringat. Sebentar-sebentar, Su Liwer akan mengeluarkan sapu tangan yang disiapkan khusus untuk membantu Cu Sing Yun menyeka keringat. Melihat Su Han meluap, tetapi dengan senyum cerah di wajahnya, Cu Sing Yun hanya merasa bahwa dia adalah wanita paling cantik di dunia. Reklamasi, pengolahan, penanaman, penyiraman, pemupukan, panen, pengangkutan, penjualan. Dengan upaya Su Liwer dan Cu Sing Yun, sejumlah besar bunga segar dapat dipanen setiap hari dan dibawa melintasi toko jalanan di seberang Akademi Suan Huang. Biaya hidup dua orang ini juga dijaga dengan menanam dan menjual bunga. Menghadapi permintaan Su Liwer, Cu Sing Yun awalnya menolaknya. Sejak memori, Cu Sing Yun tidak bahagia. Tetapi untuk pekerjaan semacam ini, dia benar-benar pertama kali. Tidak peduli seberapa sulitnya, dia juga adalah tuan dari keluarga Cu. Bahkan jika dia lapar dan setengah mati, secara alami akan ada Cu Hu, untuk membantunya menemukan sesuatu untuk dimakan. Dia sendiri tidak perlu khawatir tentang ini. Tetapi dalam menghadapi permohonan Su Liwer, Cu Sing Yun benar-benar tidak punya cara untuk menolak. Yang paling penting adalah ketika Cu Sing Yun benar-benar menyegel mana, tenang dan bekerja keras untuk berkultivasi. Meski ranah dan kekuatan belum membaik. Tapi, untuk pengetahuan tentang laut, kecepatan pemikiran 3.000 dewa tentang hukum 5 elemen telah dua kali lipat. Jelas itu hanya tanah longgar, menanam bunga, menyiram. Tapi persepsinya tentang aturan 5 elemen, seperti air mancur, terinspirasi oleh inspirasi. Terutama ketika dia mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati, mengamatinya, dan merasakan semuanya, kecepatan dan efisiensi. Prinsip 5 elemen telah meningkat pesat ribuan kali. Setelah bekerja setiap hari, ketika keduanya berbaring di tempat tidur, Su Liwer meringkuk dalam pelukannya, mengantuk memintanya untuk bercerita dan bernyanyi untuk membujuknya tidur. Sukacita dan kepuasan itu. Semacam harmoni dan sukacita. Dia belum pernah merasakannya sejak hidupnya. Dalam kehidupan ini, setiap hari, Cu Sing Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa dia selangkah lebih dekat ke jalan. Selain itu, kehidupan seperti ini adalah jenis kehidupan yang selalu diimpikan oleh Cu Sing Yun. Suatu ketika, mimpi paling indah Cu Sing Yun adalah menemukan tempat yang begitu indah bersama dengan Su Liuk Siang dan membangun sebuah puri kecil. Hidup di bawah pagar tanaman krisan di timur, dengan santai melihat kehidupan Nanshan. Sekarang, meskipun dia bersamanya, itu bukan Su Liuk Siang. Tetapi hidupnya sama persis seperti dalam mimpinya. Selain itu, karena kekuatan magis Huli. Pada saat ini, Cu Sing Yun juga mencintai Su Liwer seolah-olah dia sangat mencintai Su Liuk Siang. Bagaimanapun, Su Liwer sekarang adalah mantan Huli. Mantan Huli juga nenek moyang iblis dari klan iblis, dan itu adalah ibu kandung Cu Kian, Ye Kian Han. Awalnya, Cu Sing Yun bermaksud mengakhiri hidup ini dari satu tahun hingga tiga tahun. Tetapi dengan berlalunya waktu, secara bertahap, Cu Sing Yun jatuh cinta dengan kehidupan seperti ini dan tidak lagi ingin pergi. Apa hubungan pasang surut dunia luar dengan dia? Mulai sekarang, dia hanya ingin kehidupan yang indah dapat terus berlanjut tanpa batas. Adapun masa depan, mari kita bicara di masa depan. Tentu saja, alasan keputusan Cu Sing Yun bukan hanya keberuntungan. Yang paling penting adalah bahwa Cu Sing Yun hanya ditemukan setelah pembelajaran sistem nyata. Lima elemen disiplin, yang telah disortir oleh miliaran orang bijak umat manusia, benar-benar misterius dan kompleks. Tidak peduli seberapa pintar, bahkan jika Anda dapat melihat sepuluh garis sekilas, bahkan jika Anda dapat mengingatnya. Jika Anda ingin mempelajari secara menyeluruh semua disiplin ilmu dasar, pahami, dan letakkan fondasi yang sempurna. Sama sekali tidak mungkin tanpa ratusan tahun. Bahkan, bahkan jika itu memakan waktu ratusan tahun, itu hanya dapat dianggap sebagai sebuah yayasan. Lagi pula, walaupun hanya batang dan cabang, sebenarnya ada banyak tempat yang tidak berkembang dan tidak lengkap. Di banyak tempat, Cu Sing Yun harus benar dan lengkap. Karena itu, bahkan tinggal di sini selama ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun, bukanlah suatu kemewahan, bahkan bukan pemborosan. Adapun kebaikan dan kejahatan, kehidupan Cu Sing Yun saat ini tidak cepat sama sekali. Di siang hari, ia adalah siswa biasa, belajar keras dan bekerja keras. Sore hari sepulang sekolah, ia langsung berubah menjadi petani, bekerja keras, menanam bunga dan rumput, dan berkeringat. Dengan cara ini, jika itu dapat dianggap sebagai santai, maka di dunia ini, kata kerja keras mungkin harus diubah. Hari demi hari, hati Su Liu Air akhirnya menjadi tenang. Untuk waktu yang lama, dia memiliki perasaan tidak fantastis yang fantastis dan bahkan rasa tidak aman untuk menikahi Cu Sing Yun. Bagaimanapun, identitas Cu Sing Yun terlalu tinggi, setinggi yang dia bayangkan. Dengan dia sebagai gadis desa, dia tidak berbakat atau berbudiluhur. Mengapa dia harus menjadi kaisar yang kejam dan ibu dari permaisuri yang tidak disengaja dan menjadi istri Cu Sing Yun? Sejak ingatannya, nama Cu Sing Yun telah muncul di pikiran Su Liu Air. Bagi orang-orang di dunia roh sejati, Cu Sing Yun sebenarnya adalah peri, dan peri tertinggi. Katakan itu cuci otak, atau pendidikan. Singkatnya, di dunia roh nyata, Cu Sing Yun memiliki identitas dan status tertinggi. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengatakan bahwa Cu Sing Yun bukan kata di depan umum akan diserang oleh kelompok. Tapi sekarang, dengan hari dua orang, hari demi hari, perlahan-lahan, hati Su Liu Air menjadi sunyi. Sekarang, setiap malam, dia harus tertidur di pelukannya, mendengarkan kisah-kisah yang diceritakannya, mendengarkan lagu-lagu yang dia dengarkan. Sang ibu berkata ini adalah pasangan. Sebagai seorang gadis, sejak dia tidur dengan brother Sing Yun, dia secara alami seorang suami dan istri. Apalagi sejak saat ini, Su Liu Air dan Cu Sing Yun hidup seperti ibu dan ayah Su Liu Air. Biasa, menyenangkan, tenang, memuaskan. Meskipun tidak kaya dan mahal, kehidupan seperti ini, seperti madu, sangat manis sehingga dia selalu bahagia dan tertawa. Waktu berlalu. Dalam sekejap, satu tahun telah berlalu. Dalam setahun, hampir semua orang di Akademi Suan Huang tahu tentang keberadaan toko bunga ini. Bunga-bunga di toko bunga ini tidak mahal, tetapi ada banyak varietas. Ada mawar cantik, peoni kaya, krisan emas, dan bunga lili murni. Seperti yang kita semua tahu, anak perempuan suka bunga. Oleh karena itu, banyak anak laki-laki yang diam-diam mencintai anak perempuan akan memberikan uang kembalian dan membeli beberapa bunga untuk diberikan kepada Dewi dalam pikiran mereka. Su Liu Air juga memeras otaknya dan menyusun bahasa bunga sesuai dengan sikap berbagai bunga. Setiap bunga mewakili suatu makna. Dengan berlalunya waktu, nama toko bunga Liu Air secara bertahap menyebar. Setiap hari, semakin banyak orang datang untuk membeli bunga tanpa henti. Namun, waktu antara Cu Sing Yun dan Su Liu Air sangat terbatas. Karena itu, toko bunga Liu Air hanya buka satu jam sehari. Mulai dari sepulang sekolah di sore hari, hanya satu jam yang terjual. Setelah satu jam, tidak peduli berapa banyak yang dijual itu akan menutup toko dan pulang. Meskipun dia berpenghasilan lebih rendah, Su Liu Air bukanlah seorang gadis yang sangat memperhatikan uang. Jika demi uang, tetapi dengan mengorbankan kesenangan hidup, maka bagi Su Liu Air itu sudah terbalik. Jika Anda benar-benar peduli tentang uang, selama satu kalimat berjalan, buka ruang dimensi Cu Sing Yun, maka bahkan membeli seluruh planet Suan Huang hanyalah masalah sepele. Di dalam rumah besar di depan Akademi Suan Huang, kaki batu giok putih dari bentuk sueying yang putih dan anggun menonjol dari jubahnya. Di bawah sinar matahari, kaki panjang yang montok dan berbentuk sempurna bersinar dengan kilau seperti giok yang indah. Berubah menjadi manusia biasa, melihat pemandangan yang begitu indah tiba-tiba, pasti darah mendidih, darah hidung bisa diberikan. Tapi Cu Sing Yun memegang seikat bunga lili dan berjalan melewatinya dengan acuh-ta'acuh, tampak lurus dari awal hingga akhir. Bukannya Cu Sing Yun tiba-tiba tidak merasakan keindahan. Bahkan, bayangan darah ini telah menggodanya selama setahun terakhir. Antara Cu Sing Yun dan Su Eying, mereka terhubung satu sama lain. Pikiran dan perasaan Cu Sing Yun sulit untuk lepas dari persepsi bayangan darah. Oleh karena itu, setiap kali bayangan darah bergerak, ada jejak salju dan kehalusan di celah jubah, Cu Sing Yun akan menjadi sedikit kering. Meskipun dia tidak tahu, naluri manusia membuat naluri Cu Sing Yun menghasilkan keinginan untuk mengeksplorasi. Karena Cu Sing Yun ingin melihatnya seperti itu, bayangan darah tidak keberatan sama sekali, jadi mengapa tidak? Di mata Su Eying, dia hanya menatapnya. Di dunia ini, kelelawar mana yang peduli dengan orang lain yang memperhatikan kakinya. Tapi untuk Cu Sing Yun, ini menggoda Hong Guo Guo, merayu. Pada awalnya, Cu Sing Yun benar-benar malu untuk waktu yang lama. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring dengan meningkatnya jumlah pertemuan, Cu Sing Yun secara bertahap terbiasa. Melihat Cu Sing Yun dengan takjub, dia berjalan di depannya tanpa menyipitkan mata, dan Su Eying mengerutkan kening. Apa yang terjadi artinya? Apakah pesonanya berkurang? Baru saja, ketika Cu Sing Yun lewat, benar-benar tidak ada fluktuasi dalam hatinya. Mungkinkah? Apakah Anda ingin menunjukkan lebih banyak? Di antara pikirannya, Su Eying membuka jubahnya dan mencoba untuk mengungkapkan lebih banyak untuk melihat apakah Cu Sing Yun masih tidak merasakan apa-apa. Berjuang untuk merentangkan kaki batu giok putih keluar, Su Li Weir memegang makekap kecil dalam serangkaian langka kaki, dan bunga mawar merah cerah datang ke sisi ini. Bunga mawar merah adalah bunga favorit Su Li Weir, dan bahasa bunga mereka adalah cinta murni, cinta, dan kesucian. Selama setahun terakhir, Su Li Weir menghabiskan waktu setiap hari, dengan hati-hati menghias buket bunga mawar merah yang cerah, dan kemudian menyerahkannya kepada Cu Sing Yun. Tapi baru saja, ketika Su Li Weir dengan cermat melihat kepulan bunga dan berjalan keluar dengan gembira. Tetapi melihat bayangan darah berjuang untuk meregangkan kakinya yang panjang yang membuat dia iri. Hal yang paling dibesar-besarkan adalah pinggulnya terbuka, yang terlalu memalukan. Menyeringai tidak senang, Su Li Weir berkata, apa yang kamu lakukan, kamu ingin merayu suamiku. Dia milikku, kamu tidak diizinkan merampokku. Menyingkirkan bibirnya, Su Li Weir mengambil kaki putihnya yang indah ke dalam jubah dan berkata dengan jijik, apapun suamimu, kau gadis berbulu, tahukah kau apa itu suami? Kamu, saya, Su Li Weir tidak bisa membantu tetapi mendengar kemacetan ketika dia mendengar kata-kata Su Li Weir yang tidak malu atau malu. Namun segera, Su Li Weir berkata dengan keras kepala, saudara Sing Yun dan saya, tetapi kami memiliki hubungan, dan sekarang, kami tidur bersama setiap malam, ini bukan pasangan, ada apa? Melihat Su Li Weir dengan takjub, Su Weying membuka mulutnya, tetapi sampai akhir, dia tidak mengatakan apa-apa. Bukannya dia tidak ingin mengatakan. Tepat ketika dia ingin berbicara dan menjelaskan. Di kepalanya, dengung dingin Cu Sing Yun terdengar. Meskipun saya tidak tahu mengapa Cu Sing Yun menghentikannya. Tetapi karena pemiliknya tidak mengizinkannya, dia tidak akan berani mengatakannya. Meskipun ia memiliki ide-idenya sendiri, ia dapat mempertanyakan perintah tuannya, tetapi ia tidak boleh tidak menurut. Setelah Cu Sing Yun memberi perintah, dia hanya bisa patuh. Dengan tak berdaya melirik Su Li Weir, dan berdiri dengan jijik, menggeliat pinggang lembutnya, dan kembali ke halaman belakang. Melihat bayangan darah secara bertahap pergi, Su Li Weir tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Meski pada akhirnya, Blood Shadow tidak mengatakan apa-apa. Tapi Su Li Weir banyak mendengar dari ekspresi dan nada menghina. Jelas, di mata Su Weying, dia dan saudara Sing Yun bahkan belum menikah. Tapi, apa bedanya? Sambil menggelengkan kepalanya, Su Li Weir tidak terus memikirkannya, mengambil langkah dan berjalan menuju toko di depan. Bukannya dia tidak berusaha memahami. Masalahnya adalah dia sudah lama kebingungan. Dia tidak tahu harus bertanya siapa. Ketika memasuki toko di depannya sepanjang jalan, Cu Sing Yun telah membuka pintu toko, dan banyak siswa Akademi Xuan Huang sudah masuk berpasangan. Berjalan ke Cu Sing Yun, dia menyerahkan bunga mawar di tangannya ke Cu Sing Yun. Dengan wajah tersenyum, dia mengambil keranjang bunga mawar yang telah didekorasi dengan hati-hati oleh Su Li Weir. Cu Sing Yun menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium dahi Su Li Weir. Dia berkata dengan gembira, Terima kasih. Li Weir, mendengar kata-kata Cu Sing Yun, Su Li Weir tiba-tiba menyipitkan matanya dengan gembira. Pada saat berikutnya, Su Li Weir berbalik dengan tajam, dan melambaikan tangan kecil, berteriak, hari ini, semua bunga di toko adalah diskon 20%. Mendengar kata-kata Su Li Weir, semua orang tertawa tiba-tiba. Bunga-bunga di sini tidak mahal. Apalagi mereka yang punya uang-luang untuk membeli bunga bukan orang yang kekurangan uang. Jadi, setiap 20% diskon, tidak ada yang peduli. Segera Cu Sing Yun dengan hati-hati meletakkan keranjang bunga, dan kemudian mulai menjual bunga dengan Su Li Weir. Menjual bunga bukan hanya menjual bunga satu per satu. Su Li Weir membuat banyak kertas warna-warni dengan batang bunga. Kertas-kertas ini khusus digunakan untuk kemasan bunga. Ini dapat dikemas secara individual atau dalam kelompok tiga atau lima. Jika perlu, selusin, bahkan puluhan atau ratusan dapat dikemas bersama untuk membentuk karangan bunga. Di antara mereka, yang paling megah adalah 999 bunga mawar, terbungkus buket berbentuk hati. Tetapi untuk saat ini, belum ada yang begitu lokal. Meskipun, bunga di sini tidak mahal. Tetapi begitu kuantitas meningkat, harganya masih tinggi. Waktu berlalu setiap menit, Su Li Weir tidak bisa membantu tetapi melihat pria dan wanita muda berjalan ke toko bunga, mengawasi anak laki-laki yang sopan, membeli seikat bunga, dan memberikannya kepada gadis-gadis pemalu. Li Weir Sue Mei, Anda benar-benar di sini. Tepat ketika Su Li Weir tersenyum dan membalut buket, sebuah suara bernada tinggi terdengar di toko bunga. Mendengar suara ini, Su Li Weir mengangkat kepalanya ragu-ragu dan melihatnya. Seperti yang Anda lihat, seorang pria muda yang tampan dan tampan berjubah putih berjalan ke toko dengan matanya yang cerah. Baru setelah pria itu mendekat, Su Li Weir akhirnya mengenalinya dan tersenyum dan berkata, ternyata itu adalah How You Brother. Mendengarkan Su Li Weir yang sopan tetapi penuh jarak, Chu Sing Yun tahu bahwa pria bernama How You ini jelas tidak akrab dengan Su Li Weir. Bahkan, Chu Sing Yun juga tahu bahwa Su Li Weir tidak punya teman di akademi. Belum lagi teman pria, Su Li Weir tidak punya teman wanita. Su Li Weir adalah gadis yang berperilaku sangat baik. Ketika dia ingin datang, sekolah adalah untuk belajar, bukan untuk berteman. Selain itu, meskipun Su Li Weir tidak sombong, dia tidak sombong. Tetapi Su Li Weir juga tahu bahwa identitasnya berbeda. Sebagai istri Chu Sing Yun, tidak ada yang memenuhi syarat untuk berteman dengannya. Itu bukan kebenaran dirinya sendiri, tetapi identitasnya. Suatu saat seseorang bisa menjadi temannya. Kemudian orang itu, karena dia, menjadi teman Chu Sing Yun. Inilah yang terjadi di dunia ini. Antara suami dan istri, satu teman secara alami adalah teman yang lain. Mustahil untuk mengatakan bahwa teman baik dan suami sang suami bahkan tidak mengenalnya. Dari sudut pandang Su Li Weir, teman-temannya dapat memilih apapun yang mereka inginkan, lagi pula, dia bukan orang luar biasa. Tetapi sang suami tidak dapat melakukannya. Dengan statusnya yang tinggi dan statusnya yang tinggi, adakah yang memenuhi syarat untuk menjadi temannya? Jika dikatakan bahwa setiap pejalan kaki A dan pejalan kaki B dapat menjadi teman Chu Sing Yun. Suatu hari, teman yang disebut ini merasa malu ketika dia melihat Chu kejam dan Chu tidak disengaja. Karena mereka adalah teman Chu Sing Yun, Chu Ruking dan Chu Wuzu harus memanggil mereka paman. Begitu mereka meminta sesuatu, asalkan tidak terlalu banyak melihat wajah Chu Sing Yun, mereka semua harus setuju. Kalau tidak itu bukan wajah orang lain, tetapi wajah Chu Sing Yun. Belum lagi, Chu Wuyi dan Chu Ruking akan memenuhi persyaratan mereka dan akan memberi mereka manfaat besar. Hanya satu poin. Ketika Chu Wuyi dan Chu Ruking Les bertemu teman-teman ayahnya, mereka harus membungku dengan hormat yang tidak bisa dibayangkan Su Liwer. Su Liwer tidak tahu banyak tentang Chu Ruking Les, dan tidak memiliki kesan. Tapi Chu tidak punya niat untuk menjadi berbeda. Sebagai dunia roh sejati, permaisuri pertama dalam sejarah. Sebagai dunia roh sejati, kaisar paling terkemuka dalam sejarah. Sebagai Su Liwer, saudari paling intim dan sombong. Oh salah, itu harus menjadi putri yang baik. Bahkan jika Su Liwer meninggal, dia tidak ingin membuat Chu Wuzi merasa malu. Bagaimana mungkin suatu generasi permaisuri yang tidak disengaja tunduk kepada seseorang selain orang tuanya karena dia? Tentu saja, semuanya mutlak. Jika pihak lain benar-benar cukup baik untuk menahan hadiah Chu Wuzi dan Chu Ruking, maka Su Liwer tidak keberatan berteman dengan pihak lain. Tetapi masalahnya adalah bahwa bahkan di dalam gerbang berbintang, pemimpin umat manusia tidak layak. Berdiri dan berbicara, dibawa niat dan kekejaman Chu Wuzi, mungkin ada 365 planet. Selain itu, Chu kejam, tetapi generasi Tuhan. Bayangkan, orang-orang yang memiliki kualifikasi yang memadai untuk membuat generasi kaisar dengan hormat dan sopan tunduk pada sopan santun, setidaknya mereka harus menjadi penguasa dunia leluhur. Karena itu, Su Liwer di kampus pada dasarnya bekerja keras dan tidak punya teman sama sekali. Identitas dan statusnya menentukan bahwa dia tidak dapat berteman dengan santai. Kalau tidak, dia tidak peduli, dan tidak terlalu peduli. Namun, karena ini, status orang lain menurun, yang bukan yang dia sukai. Berpikir tentang itu, Chu Sing Yun tersenyum dan berkata, ternyata itu adalah saudara laki-laki Liu, selamat datang, selamat datang. Mendengar suara Chu Sing Yun, Hao Yu mengerutkan kening dan berkata kepada Su Liwer, siapa pria ini? Apakah ayahmu? Ayah, ayah! Mendengar kata-kata Hao Yu, Su Liwer membuka mulutnya tiba-tiba dan tampak malu. Memang, Chu Sing Yun benar-benar terlihat seperti ayah Su Liwer dalam hal sosok saja. Tapi ini bukan untuk mengatakan berapa umur Chu Sing Yun, tapi Su Liwer itu terlalu kecil. Mulai sekarang, Su Liwer masih mungil, dan tidak pernah dewasa. Melihat sosoknya sendiri, dia adalah seorang gadis berusia 14 tahun yang sangat berkembang. Mendengar kata-kata Hao Yu, Chu Sing Yun tidak bisa menahan bibirnya, menahan tawa. Yang paling tabu tentang Su Liwer adalah orang lain mengatakan dia pendek dan dia kecil. Dan Hao Yu ini juga tidak nyaman, bahkan mengatakan bahwa Chu Sing Yun adalah ayahnya. Penyesalan terbesar Su Liwer adalah tubuhnya menolak untuk tumbuh. Yang disebut, memukul orang tidak menghadapi, mengutuk orang tidak mengekspos pendek. Sekarang, di depan begitu banyak orang, Hao Yu mengatakan bahwa dia adalah Putri Chu Sing Yun. Bukankah ini berarti menunjuk ke hidungnya dan memarahinya karena menjadi kerdil dewasa? Jika kita mengatakan bahwa ada kalimat di dunia ini yang paling efektif dapat melukai Su Liwer. Maka kalimat ini pasti apa yang dikatakan Hao Yu barusan. Su Liwer tidak pernah bisa menikah dengan saudara Sing Yun karena dia belum dewasa. Sekarang pihak lain menaburkan garam ke lukanya, yang benar-benar kejam. Untungnya, Su Liwer adalah gadis yang baik, meskipun dia terbakar, dia masih tersenyum di permukaan. Dengan senyum kering, Su Liwer mengertakan gigi dan berkata ini. Saudaraku, apakah anda akan membeli bunga? Beli bunga. Mendengar kata-kata Su Liwer, Hao Yu membeku sesaat, lalu tertawa. Melihat Su Liwer sambil tersenyum, Hao Yu berkata, Ya, saya suka baru-baru ini, oh tidak. Saya baru-baru ini jatuh cinta dengan seorang gadis dalam, saya tidak tahu apa bunga untuk mengirimnya, apakah lebih tepat. Mendengar kata-kata saudara Hao Yu, Su Liwer segera bangkit dan tersenyum profesional, ada banyak bunga yang mengandung cinta dalam bahasa bunga. Saya tidak tahu yang mana yang anda inginkan. Mendengar kata-kata Su Liwer, Hao Yu berkata, yang paling mahal. Apakah ini yang paling mahal? Melihat Hao Yu dengan heran, Su Liwer mengerutkan kening dan berkata, Bahasa bunga adalah cinta, bunga yang paling mahal adalah tulip 9 pin, tapi harganya sangat mahal. Berjabat tangan dengan jijik, Hao Yu berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang uang, kamu hanya membungkusnya untukku. Heliwer mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata Hao Yu, tetapi akhirnya memilih untuk tetap diam. Setelah mengambil kertas dan tali jerami yang mengikat karangan bunga, Su Liwer tersenyum dan berkata, Berapa banyak tulip 9 inti yang anda rencanakan untuk miliki? Dihadapkan dengan pertanyaan Su Liwer, Hao Yu mengangkat kepalanya dengan arogan dan berkata dengan berani, Saya mendengar bahwa hal paling mewah yang anda miliki di sini adalah 999. Mendengar kata-kata saudara Hao Yu, Su Liwer tidak bisa menahan nafas. Anda tahu tulip 9 inti ini, tetapi dia dan Chu Sing Yun menyelinap ke planet-planet berbagai suku di sekitar mereka dan akhirnya menemukannya. Selain itu, bahkan jika semua tulip 9 inti bertambah, hanya ada 93 bunga. Yang paling penting adalah bahwa tulip 9 pin ini tidak hanya bunga, tetapi juga ramuan surga dan bumi, dapat digunakan untuk alkimia dan sangat berharga. Memikirkannya, Su Liwer berkata, Maaf, Hao Yu, saudaraku, kami tidak memiliki begitu banyak tulip 9 inti di sini, lebih baik. Anda membeli 81 bunga. 81. Mendengar kata-kata Su Liwer, Hao Yu bertanya-tanya, apakah ada ucapan tentang 81 bunga ini? Mengangguk-angguk, Su Liwer berkata, 999 bunga melambangkan cinta pamungkas, dan 81 bunga berarti 99 menjadi benar, yang melambangkan cinta sejati. Mengangguk dengan jelas, Hao Yu berkata, dengan cara ini, selama 81 tulip 9 inti dikirim, itu setara dengan memberikan cinta sejati kepada pihak lain, apakah itu benar? Mengangguk sambil tersenyum, Su Liwer berkata, ya itu saja. Sangat bagus. Dengan lambayan tangan, Hao Yu berkata, karena itu masalahnya, maka kamu harus mengepak 81 tulip 9 inti. Mendengar kata-kata Hao Yu, Su Liwer tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat, bagus. Saudaraku, tunggu sebentar, aku akan membantumu menyelesaikannya. Di antara kata-kata itu, Su Liwer menoleh dan mengedipkan mata pada Cu Sing Yun. Melihat adegan ini, Cu Sing Yun tidak bisa menahan senyum diam-diam. Su Liwer ini, pengalaman sosialnya terlalu sedikit. Meskipun Hao Yu ini terlihat megah, tampaknya sangat kaya. Tapi melihat pakaiannya, melihat kostumnya, dan giok yang dikenakan di tubuhnya, dia bukan keturunan keluarga kaya. Bahkan jika itu adalah sedikit uang, itu tidak lain adalah kerja keras. Inilah yang terjadi di dunia ini. Orang-orang benar-benar kaya tidak perlu menghasilkan uang sendiri. Dengan kemampuan Cu Sing Yun untuk melihat orang, jika Hao Yu ini hanya membeli tulip 9 pin, mengencangkan ikat pinggangnya dan mengepalkan giginya mungkin membuatnya terjangkau. Tetapi jika dia membeli 81 tulip 9 inti, dia tidak mampu membelinya sama sekali. Bahkan jika saudara Hao Yu ini tidak membeli, seikat bunga ini tidak akan sia-sia. Sekarang pikirkan, dia tidak pernah mengirim bunga Su Liwer seumur hidupnya. Kali ini, sekelompok tulip 9 pin ini, bahkan jika itu adalah bunga pertama yang dia berikan kepada Su Liwer. Berpikir, Cu Sing Yun mengangguk dan berbalik ke halaman belakang. Setelah berlari melalui ruang kosong, Cu Sing Yun kembali ke Manor, dan setelah memetik 81 tulip 9 inti, ia bergegas kembali ke toko bunga. Dengan kedatangan Cu Sing Yun, tiba-tiba, di dalam toko bunga ada aroma segar yang tak terlukiskan. Dengan acuh tak acuh, saudara lelaki Hao Yu melirik, dan Cu Sing Yun tidak banyak bicara. Dia duduk di bangku kayu, mengambil keranjang bambu dan mulai bekerja. Duduk di bangku dan menempatkan keranjang bambu di kakinya, hati Cu Sing Yun tiba-tiba menjadi halus. Segala sesuatu dalam acara tersebut melahirkan misteri jalan. Satu bunga dan satu rumput, satu pohon dan satu batu, itu saja. Hanya untuk mengatakan bahwa rangkaian bunga ini sebenarnya mengandung prinsip yang sama. Jika Anda ingin memasukkan buket yang sangat indah, Anda membutuhkan persepsi keindahan. Pengejaran keindahan yang sesungguhnya adalah pengejaran Tao. Dalam deru, tangan kanan Cu Sing Yun berkibar, dan tulip sembilan inti secara akurat dimasukkan ke dalam keranjang bambu, dan pada sudut yang aneh, voli itu ditangguhkan di udara. Dengan semua perhatiannya, Cu Sing Yun terus mengambil tandan bunga, dan satu demi satu, ia memasukkannya ke dalam fas. Meskipun muncul di permukaan, Cu Sing Yun tampaknya sangat santai di setiap gerakan. Dapat dikatakan bahwa itu tenang dan tidak biasa. Tetapi pada kenyataannya, setiap gerakan Cu Sing Yun mengandung ritme Tao, dan semua berisi cara yang paling indah. Tidak cepat atau lambat, Cu Sing Yun memasukkan tulip glamor ke keranjang bunga dengan kecepatan satu napas pada suatu waktu. Segera setelah, setelah sembilan puluh satu dan delapan puluh satu napas, karangan bunga tulip sembilan pin yang indah selesai. Melihat buket yang indah, Su Liwer tiba-tiba memegang tangannya, dan matanya menyipit saat matanya menyala. Cantik, sangat cantik. Mungkin di mata orang lain, semua ini tidak luar biasa. Tetapi bagi Su Liwer, yang juga mahir dalam rangkai bunga, dia sama sekali tidak bisa menggambarkan keindahan buket ini. Setiap karangan bunga dimasukkan ke dalam keranjang bunga di sudut yang paling elegan dan sempurna. Setiap kelopak dan setiap daun disajikan di sana pada sudut yang sempurna. Melihat Cu Sing Yun meletakkan keranjang bunga yang indah di meja, Su Liwer tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit enggan. Keindahan seperti itu, bahkan dia tidak bisa menahannya sama sekali, dan saya ingin menempatinya. Bukan hanya Su Liwer yang terkejut, meskipun yang lain tidak begitu mahir dalam rangkai bunga seperti Su Liwer. Tetapi sebagai siswa Akademi Suan Huang, latihan setiap orang sangat bagus. Karena itu, jika tidak ada apa-apa, mereka bisa merasakan keindahan jalan semacam itu. Dan yang paling penting, buket ini sangat indah sehingga bahkan orang biasa yang belum menanam lorong dapat merasakan keindahan yang terkandung di dalamnya sekilas. Pada saat yang sama, saudara laki-laki Su Liwer, anak lelaki bernama Hao Yu, berjalan dengan mata cerah. Saat dia mendekat, Hao Yu mengulurkan tangan dan ingin memegang buket. Dengan latihan yang sukses, ia dapat sepenuhnya merasakan bahwa karangan bunga ini tidak sederhana. Perlambat, menghadapi adegan ini, Cu Sing Yun mengerutkan kening dan menghentikannya dengan dingin. Menghadapi pengekangan Cu Sing Yun, bahwa Hao Yu tertegun untuk sementara waktu, tapi kemudian dia memahaminya. Menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar, Hao Yu berkata, kamu pencatut, kamu tahu bahwa meminta uang, karangan bunga yang indah telah dinodai oleh bau tembaga anda. Mendengar kata-kata Hao Yu, meskipun dia mungkin tidak menyukainya, semua tamu di toko bunga menganggup diam-diam. Di hadapan buket yang begitu indah, bagaimana anda bisa menggunakan bau tembaga untuk mencemarkannya. Menghadapi kata-kata pahit Hao Yu, Cu Sing Yun tersenyum sedikit, jika anda bahkan tidak bisa memberikan sedikit uang, kualifikasi apa yang anda miliki untuk menyentuh buket ini. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, na Hao Yu tiba-tiba menjadi marah. Tapi ingin menyerang, tetapi tidak ada yang bisa dikatakan. Mulai sekarang, semua orang harus mengenali kata-kata Cu Sing Yun. Meskipun keindahan ini terkait dengan uang, itu sangat tidak sedap dipandang. Tetapi jika anda tidak punya uang, Hao Yu ini benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menyentuh keindahan ini. Dengan mencibir, Hao Yu mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, bukankah itu hanya uang, katamu, berapa banyak uang, aku membeli seikat bunga ini. Menghadapi pertanyaan Hao Yu, Cu Sing Yun mendirikan tiga jari. Ketika dia akan berbicara, Hao Yu menggelengkan kepalanya tanpa mengejek, ternyata menjadi tiga ratus tulang, seberapa mahalkah aku. Di sela-sela pidato, Hao Yu meraih ke dalam lengannya dan mengeluarkan sebuah kantong kulit. Melihat Cu Sing Yun dengan mencibir, Hao Yu berbalik mulut tas, memungkinkan setiap potongan tulang roh untuk menyelinap dari mulut tas dan jatuh ke tanah. Lebih dari tiga ratus tulang roh dicurahkan, dan Hao Yu berkata dengan dingin, uang itu ada di sini. Ada total tiga ratus tulang roh. Ambil sendiri. Di sela-sela pidato, Hao Yu menyimpan sakunya dan berencana mengambil seikat bunga. Menghentikan Hao Yu lagi, Cu Sing Yun mencibir dan berkata, maaf, harga yang saya katakan bukan tiga ratus roh. Bukan tiga ratus. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, na Hao Yu tertegun, dan kemudian berkata, apakah itu tiga puluh tulang roh? Tidak masalah, tulang roh ekstra dianggap sebagai karunia Tuhan. Apa, kamu? Su Li Wei sangat marah ketika mendengar Hao Yu begitu menghina. Dengan identitas dan status Cu Sing Yun, yang berani berbicara dengannya seperti ini. Tidak menunggu Su Li Wei keluar, Cu Sing Yun mengulurkan tangannya dan menghentikan Su Li Wei. Melihat Cu Sing Yun menghentikannya, bahkan jika ada kemarahan di hatinya, Su Li Wei harus memaksa kesabarannya. Mencegat Su Li Wei, Cu Sing Yun menatap Hao Yu dengan dingin dan berkata, seikat bunga ini, harganya tiga juta tulang roh, bayarlah. Apa, tiga juta, apakah anda ingin uang gila? Mendengarkan kata-kata Cu Sing Yun, Naoyu Sige tiba-tiba membelalakan matanya, dan wajahnya tidak bisa dipercaya. Awalnya, ketika Hao Yu ingin datang, ini hanya bunga biasa, berapa harganya? Dalam rencana Hao Yu, pertama-tama ia akan membiarkan Cu Sing Yun secara pribadi mengatur karangan bunga untuknya, dan kemudian... Hao Yu secara pribadi akan menghadirkan karangan cinta sejati kepada Su Li Wei di depan Cu Sing Yun. Sangat disayangkan bahwa dengan latihan kultifasi Cu Sing Yun, pada jarak yang begitu pendek, kata-kata dan perbuatannya, bahkan apa yang dia pikirkan dalam hatinya, tidak bisa lepas dari persepsi Cu Sing Yun sama sekali. Oleh karena itu, Cu Sing Yun sama sekali tidak bermaksud memberinya kesempatan ini. Kalau tidak begitu dia diizinkan untuk melakukannya, akan sulit untuk melenyapkan rasa penghinaan itu bagaimanapun caranya. Melihat Hao Yu dengan dingin, Cu Sing Yun berkata, kenapa kamu tidak akan memberitahuku, kamu tidak mampu membelinya. Menghadapi pertanyaan samar Cu Sing Yun, Hao Yu tidak bisa membantu tetapi mengepalkan giginya. Jika hanya 88, dia tidak mampu untuk menggigit giginya. Tapi 3 juta, menjualnya tidak begitu berharga. Melihat Cu Sing Yun dengan getir, Hao Yu berkata, kamu bermain denganku, beberapa bunga, kamu berani menjual 3 juta. Berapa banyak bunga yang patah? Menghadapi kata-kata Hao Yu, Su Li Wer tiba-tiba tidak bahagia. Anda tahu tulip sembilan inti ini, tetapi ia dan Cu Sing Yun berkelana di sekitar ribuan planet sebelum mereka mengumpulkannya. Bagaimana mungkin itu adalah bunga yang rusak? Melihat Hao Yu dengan marah, Su Li Wer mengerutkan kening dan berkata, tidak memalukan tidak punya uang. Selama Anda bekerja keras, Anda bisa mendapatkan sebanyak yang Anda inginkan, tetapi Anda bahkan tidak memiliki sedikit pengetahuan. Saya benar-benar malu dengan Anda. Di antara kata-kata itu, Su Li Wer menoleh dan memandang pelanggan di toko bunga. Dia berkata dengan tajam, ada yang hadir, apakah Anda tahu tulip sembilan pin ini? Mendengar kata-kata Su Li Wer, banyak orang langsung menunjukkan bahwa mereka tahu. Secara acak memerintahkan seorang gadis, Su Li Wer berkata, kamu datang ke saudara Hao Yu kami, jelaskan dengan baik, apakah ini bunga yang patah, apakah itu sepadan dengan uangnya? Gadis bernama itu berkata dengan penuh semangat, sembilan tulip dilahirkan sebagai spesies asing, menyerap mata air manis bumi, menyerap sinar matahari dan sinar bulan, dan telah dikembang biakan selama ribuan tahun. Tulip sembilan inti, yang paling berharga, adalah bahwa mereka dapat memancarkan aroma elegan. Kenakan tulip dengan Anda, dan seluruh tubuh akan memancarkan aroma memabukkan, yang paling elegan dan menawan. Yang paling penting adalah bahwa aroma tulip sembilan pin memiliki efek menyegarkan, yang dapat meningkatkan kebijaksanaan pemakainya dan meningkatkan kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, tulip sembilan inti ini sangat mahal dan langka. Namun, meskipun tulip sembilan pin efektif, periode berbunga pendek. Setelah dipetik, ia akan segera layu dan layu. Karena itu, harganya terbatas. Saat ini, tulip sembilan inti dapat menjual 40 atau 50 ribu tulang roh dengan harga tertentu, dan tidak ada harga untuk itu. Oleh karena itu, Cu Sing Yun menjual seluruh tulip sembilan pin seharga 3 juta, yang tidak hanya murah tetapi juga murah. Mendengar penjelasan gadis itu, kulit Hao Yu tidak bisa membantu tetapi berkedip. Saat berikutnya, Hao Yu berbalik dan berjalan keluar dari toko. Menghadapi pelarian Hao Yu, Su Liu Er cemas. Sekarang tulip sembilan pin ini telah dipetik, ia akan segera layu jika ia tidak membelinya. Akibatnya, toko bunga mereka kehilangan lebih dari 3 juta yuan pendapatan. Melihat tatapan cemas Su Liu Er, Cu Sing Yun tidak bisa menahan tawa. Benar saja, hanya yang tumpul, rasanya benar-benar. Jika dia tidak menyegel ruang dimensinya dan 3 juta tulang roh, bagaimana dia bisa masuk ke mata Su Liu Er? Menarik dengan lembut, berusaha menangkap Su Liu Er Hao Yu, Cu Sing Yun menggelengkan kepalanya. Kemudian, di depan semua orang, Cu Sing Yun mengangkat buket indah tulip sembilan inti dengan kedua tangan dan membawanya ke Su Liu Er. Menatap Su Liu Er dengan dalam, Cu Sing Yun berkata, sebenarnya, sejak awal, seikat bunga ini tidak dimasukkan untuknya. Melihat Su Liu Er dengan tulus, Cu Sing Yun melanjutkan, 3 juta itu tidak cukup untuk harga biaya, belum lagi. Bukankah kerajinan saya bernilai uang? Mungkin untuk orang lain, Cu Sing Yun bukan apa-apa. Berapa banyak uang yang bisa dia habiskan dengan bunga sendiri. Tetapi pada kenyataannya, identitas dan status Cu Sing Yun sangat tinggi. Bunga-bunga yang ia tanam dengan tangannya sendiri sangat berharga. Selain itu, Su Liu Er tahu bahwa Cu Sing Yun adalah penguasa alam leluhur. Bagaimana dia bisa menunggu bunga yang dia tanam dengan tangannya sendiri? Melihat Su Liu Er dengan mata cerah dan wajah bahagia, Cu Sing Yun melanjutkan, seikat bunga ini ditanam untuk anda sendiri, dan itu juga bunga pertama yang kuberikan padamu dalam hidupku, kuharap kau saya bisa menyukainya. Di antara kata-kata itu, Cu Sing Yun menyatukan tangannya dan menyerahkan seikat bunga kepada Su Liu Er. Terima kasih, terima kasih atas bungamu. Dia dengan malu-malu menerima bunga yang diserahkan oleh Cu Sing Yun, dan Su Liu Er pemalu dan sangat bahagia. Melihat adegan ini, semua tamu di toko bunga tiba-tiba bersorak. Sama seperti Su Liu Er mengambil keranjang bunga, suara Cu Sing Yun berdering di benak Su Liu Er. Dalam proses menata bunga sekarang, boneka tangan indah Cu Sing Yun telah menyelesaikan sebuah mahakarya, Buket Abadi. Buket Abadi yang disebut adalah irama jalan besar yang berhasil ditangkap dalam proses merangkai bunga dan diintegrasikan ke dalam buket, menjadikannya buket yang indah berisi jalan. Buket Abadi menggabungkan hukum kekal. Dari saat buket selesai, seluruh buket akan memasuki kondisi abadi. Tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu, buket ini akan tetap pada saat ini, tidak akan pernah pudar, dan tidak akan rusak. Di bawah perlindungan hukum abadi, tidak ada kekuatan untuk menghancurkan buket ini. Karenanya, buket ini tidak hanya cantik, tetapi juga memancarkan keharuman selamanya, senantiasa meningkatkan kebijaksanaan dan semangat mengenakan. Dan yang paling penting, buket abadi juga dapat digunakan sebagai perisai terhadap semua serangan eksternal. Setiap serangan terhadap buket abadi ini akan berubah menjadi ketiadaan di depan hukum abadi. Mendengarkan deskripsi Cu Sing Yun, yang paling membuat Su Liu Er senang adalah ketika menerima buket abadi, dia jelas bisa merasakan bahwa buket itu berisi cinta yang sangat tulus. Apalagi cinta ini ditujukan untuk dirinya sendiri. Untuk waktu yang lama, Su Liu Er tidak pernah jelas tentang statusnya dalam pikiran Cu Sing Yun. Tapi sekarang, Su Liu Er akhirnya mengerti. Nama lengkap dari karangan bunga ini harus disebut cinta sejati abadi. Segala sesuatu di dunia ini tidak lebih dari awan cahaya. Gunung bisa jatuh, tanah bisa retak, laut bisa kering, batu bisa membusuk. Hanya cinta sejati yang bisa abadi. Hanya cinta sejati yang bisa mengandung hukum abadi. Karenanya, buket ini sangat penting bagi Su Liu Er. Apa yang membuatnya lebih malu adalah bahwa ada emosi yang sama tulus dan melonjak di hatinya, menanggapi cinta dalam karangan bunga. Jelas, bukan hanya Hu Jun yang benar-benar mencintainya. Dalam hatinya, dia sangat mencintai suaminya. Memegang rat buket di tangannya, Su Liu Er menatap Cu Sing Yun dengan air mata di matanya. Pada titik ini dalam kehidupan, bahkan jika Su Liu Er meninggal segera tidak akan ada penyesalan. Dengan berbisik, Su Liu Er putus asa, bergegas kepelukan Cu Sing Yun. Dengan napas panjang, Cu Sing Yun membuka tangannya dan mengeluk Su Liu Er rat-rat. Cinta sejati ini datang dari kehidupan terakhir Su Liu Er sebagai rubah melalui persona dan sihir. Cinta sejati adalah abadi, cinta sejati tidak akan pernah kering. Bahkan jika ada lebih banyak bagian, cinta sejati di hatiku tidak akan berkurang. Memeluk Su Liu Er dengan rat, Cu Sing Yun tersenyum dan berkata, Oke, karangan bunga hari ini semuanya gratis, bunga apa yang kamu suka, meskipun kamu sudah memilih. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, Su Liu Er buru-buru membebaskan diri dari lengan Cu Sing Yun. Dia bertekad untuk menghentikan Cu Sing Yun, tetapi setelah sedikit berpikir, Su Liu Er menyeringai dan segera menyerah. Hari ini saya sangat senang. Jika anda kehilangan sejumlah uang, hilang saja. Dengan pekerjaan sibuk Cu Sing Yun dan Su Liu Er, segera, bunga-bunga yang disiapkan hari ini semuanya terjual abis. Lebih tepatnya, itu dikirim. Setelah menutup pintu toko, Cu Sing Yun dan Su Liu Er kembali ke halaman belakang, dan setelah bertemu dengan bayangan darah, mereka kembali ke Manor bersama. Segera setelah dia tiba di Manor, Blood Shadow berkata Tuan. Kapan kamu akan berbicara tentang pil dewa darah, biarkan aku mempraktikannya. Mendengar bayangan darah, Cu Sing Yun mengerutkan kening dan berkata, Bukannya aku tidak memperbaikinya untukmu. Masalahnya adalah, untuk memperbaiki pil darah dewa, kamu membutuhkan rumput dewa darah. Di produksi, rumput dewa darah adalah tanah yang sangat gelap dan menarik banyak darah untuk tumbuh. Secara umum, hanya medan perang Taiko yang bisa dilihat sesekali. Ada pun planet lain, daerah-daerah di mana Perang Dunia II telah terjadi telah ditemukan secara tidak sengaja, tetapi mereka terlalu jarang. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, Su Wei Ying mengangkat bahu tak berdaya, kalau begitu kamu harus mengatur sesuatu agar aku melakukan sebaliknya, kalau tidak, aku akan mati setiap hari. Ingin melakukan sesuatu. Mendengar bayangan darah, Cu Sing Yun tidak bisa tidak terkejut. Setelah semua, bayangan darah diubah dari monster yang tidak jelas, bahkan jika ia memiliki kebijaksanaan, itu lebih tunduk pada insting. Bagi keluarga bayangan darah, naluri mereka adalah melahap darah dan meningkatkan kultivasi mereka. Tetapi saya tidak menyangka dia akan bosan seperti manusia sungguhan, dan dia ingin menemukan sesuatu untuk dilakukan. Dalam hatinya, Cu Sing Yun menurunkan suaranya dan berkata, sebenarnya anda ingin melakukan sesuatu, mudah, anda hanya perlu. Di antara berbicara, Cu Sing Yun mengatur serangkaian tugas untuk bayangan darah. Omong-omong, bayangan darah masa lalu memang jujur. Lebih tepatnya, itu terlalu bodoh. Dalam miliaran tahun terakhir, di mana bayangan darah pergi, mereka secara langsung menempati sebuah planet. Mereka tidak akan pergi sampai semua makhluk punah dan bergegas ke planet berikutnya. Tetapi kenyataannya, dia tidak perlu melakukan ini sama sekali. Di bawah saran Cu Sing Yun, bayangan darah menugaskan bayangan darahnya ke planet yang berbeda, dan jumlah setiap planet sangat kecil, paling tidak tidak lebih dari 3.000. Selain itu, pepatah lama baik, kelinci cerdik tiga gua, bayangan darah tidak hanya memiliki satu sarang. Oleh karena itu, bayangan darah dapat sepenuhnya mengirim 30 juta avatar bayangan darah ke 10.000 planet. Dengan cara ini, hanya ada 3.000 avatar bayangan darah di setiap planet. Berdasarkan penyembunyian kelelawar bayangan, bahkan kekuatan leluhur, tidak ada cara untuk menemukan 3.000 kelelawar bayangan ini dari dunia yang begitu besar. Selain itu, 3.000 kelelawar bayangan perlu membangun 3 sarang. Dengan cara ini, bahkan jika salah satu sarang terpapar, dua lainnya masih bisa dipertahankan. Dewa bayangan darah, bahkan jika dia menemani Cu Sing Yun setiap hari, makanannya panas dan makanannya panas, kekuatannya akan terus meningkat, dan kecepatannya sangat cepat. Yang paling penting adalah, jangan terlalu cemas tentang bayangan darah, tarik esensi darah dari tubuh kelelawar bayangan dan sempurnakan menjadi energi darah. Kaisar mengatur sungai dan gunung, dan dia akan kaya akan rakyat. Sebagai dewa kelelawar bayangan darah, bayangan darah juga harus memiliki pemahaman ini. Jangan terlalu cemas peras keluar esensi darah di kelelawar bayangan darah, yang merupakan tubuh kelelawar bayangan hantu, tetapi tinggalkan di tubuh avatar bayangan darah untuk meningkatkan kekuatan mereka. Semakin kuat kekuatan individu kelelawar bayangan hantu, semakin tinggi efisiensi pengambilan darah, dan semakin cepat kekuatan bayangan darah meningkat. Terutama ketika 30 juta avatar bayangan darah telah mencapai tingkat kekuatan dan keadaan tertentu, energi darah yang terkandung dalam esensi darah terkondensasi akan 10 juta kali lebih besar daripada sekarang. Selain itu, dengan peningkatan kekuatan dari 30 juta avatar bayangan darah, tujuan berburu mereka tidak lagi terbatas pada kuda bambu biasa, sapi dan domba, dan bahkan dapat menembak terhadap monster yang lebih tinggi. Dengan cara ini, itu sama dengan melahap darah makhluk, darah domba iblis bumi, dan darah domba biasa. Energi darah yang terkandung dalam darah domba iblis bumi tingkat tinggi adalah 10 juta kali dari domba biasa. Mendengarkan analisis berkelanjutan Cu Sing Yun, jantung Sui Ying tiba-tiba bergetar, dan dia tidak bisa lagi menahan kejutan di hatinya. Di masa lalu, dia hanya pemangsa berdasarkan insting. Tapi sekarang, dengan pengaturan seperti itu oleh Cu Sing Yun, dengan satu pointer efisiensi predasinya benar-benar meningkat 10 kali lipat. Perlu disebutkan, peningkatan 10 kali lipat di sini sebenarnya bukan kata sifat yang dilebih-lebihkan, tetapi kuantifir sederhana. Bahkan, bahkan jika itu 10 juta kali, masih dikatakan. Sudah pasti tugas yang hampir mustahil untuk menemukan 3.000 kelelawar bayangan dari sebuah planet besar. Kecuali pihak lain seperti Sullyware, ada pasir istirahat bawaan, yang bisa diikuti. Tetapi bahkan jika pihak lain benar-benar melakukannya, itu bukan apa-apa. Bahkan di sebuah planet, semua avatar shadow darah dihancurkan, dan kemudian hanya 3.000 avatar shadow darah dihilangkan. Untuk bayangan darah, 3.000 klon bayangan darah benar-benar diabaikan. Ketika 30 juta avatar bayangan darah tersebar di 10.000 planet, akan ada mangsa yang tidak ada habisnya. Selain itu, bahkan jika tidak peduli bagaimana cara berburu, konsumsi harian pada akhirnya akan terbatas. Bahkan jika itu menarik perhatian, sudah pasti tidak cukup untuk memperingatkan Tuhan dari dunia leluhur untuk pergi sendiri. Jika ada 3.000 avatar bayangan darah, Anda dapat mengganggu Tuhan leluhur, maka bayangan darah tidak peduli. Bayangan darah dapat menjamin bahwa penguasa leluhur yang disebut bisa hidup dan mati olehnya. Bukan apa-apa untuk menghilangkan 3.000, dan hanya mengirim 3.000 terakhir. Master leluhur memang kuat dan tak terkalahkan. Tetapi bayangan darah dapat menjamin bahwa avatar bayangan darah tidak akan pernah terputus di planet tempat mereka berada, dan tidak akan pernah terbunuh. Dan yang paling penting adalah, dulu hanya ada 3.000 avatar bayangan darah di sebuah planet. Jadi, avatar bayangan darah ini, dalam arti sebenarnya, akan menjadi tidak terlihat. Yang lain, tidak seperti Suliwer, dapat membungkus seluruh tubuh mereka dengan cinabar untuk menghindari deteksi bayangan darah. Hanya jika tidak ada objek tunggal yang serupa, setelah lawan bergerak, itu akan dideteksi oleh avatar bayangan darah, sehingga, mereka tidak akan pernah melihat avatar bayangan darah. Dan jika mereka mencoba untuk berdiri dan tinggal di satu tempat, planet yang begitu besar, dengan total 3.000 avatar bayangan darah, mengapa begitu kebetulan bahwa salah satu dari mereka kebetulan terbang di atasnya. Meskipun probabilitasnya ada, itu terlalu rendah untuk diabaikan. Karena itu, bahkan seorang penguasa leluhur hanya bisa berdiri dan menunggu kelinci, tetapi belum. Melihat mata Sweying yang bersinar dan terengah-engah, Chu Sing Yun tersenyum dan menutup mulutnya. Se perangkat tata letak, meskipun terlihat seperti bayangan darah, sangat luar biasa. Tapi untuk Chu Sing Yun, semua ini sebenarnya tidak signifikan. Bisa dibayangkan bahwa kecerdasannya sedikit masuk akal. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa waktu yang dibutuhkan lebih lama atau lebih pendek. Melihat mendalam pada bayangan darah, Chu Sing Yun melanjutkan, Selain itu, jangan hanya menggurui predator, Anda juga dapat mengirim kelelawar bayangan-bayangan ini untuk memata-mata informasi penting dari semua kelompok etnis. Informasi mata-mata, bayangan darah sedikit ragu-ragu. Mengangguk, Chu Sing Yun berkata, Ya, jika Anda ingin pil dewa darah, Anda harus memberikan kontribusi, bukan? Mendengar kata-kata Chu Sing Yun, Su Liwer menyela, Ya, ya. Saya dan Hu Jun sama-sama menanam bunga bersama dan menjualnya bersama sebelum kita dapat menghasilkan uang, makan, dan mendapatkan apa-apa tanpa pekerjaan yang buruk. Dengan canggung memandang Chu Sing Yun dan Su Liwer, bayangan darah berkata, Di mana saya tahu bahwa Anda manusia memiliki begitu banyak aturan, tetapi Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan makan makanan putih. Mengangguk dengan menghargai, Chu Sing Yun berkata, Sebenarnya, tidak masalah apakah Anda makan makanan putih atau tidak, bagaimanapun, Anda hampir tidak makan kembang api di bumi. Setelah jeda, Chu Sing Yun melanjutkan, Kuncinya adalah ketika Anda hidup di dunia ini, Anda selalu harus melakukan sesuatu, dan keberadaan Anda selalu memiliki makna dan nilai. Mendengar kata-kata Chu Sing Yun, Sui Ying mengangkat tangannya dengan keras, menutup mulutnya, dan berkata dengan terkejut, Ya, ya, apa yang baru saja Anda katakan, saya telah memikirkannya baru-baru ini. Dia memiringkan kepalanya dan berkata dengan bayangan darah, Sebelumnya, kesadaran saya kacau. Saya hanya tahu predasi, kultivasi, dan kemudian tidur. Namun, setelah mendung oleh Chu Sing Yun, banyak pikiran aneh mulai muncul dalam pikiran bayangan darah. Misalnya, siapa saya, di mana saya, dan apa yang saya lakukan. Juga, mengapa saya harus hidup, apa arti hidup saya, apa nilai dari keberadaan saya. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah menemukan jawaban. Ini membuat bayangan darah sangat tertekan. Inilah yang terjadi di dunia ini. Tanpa pikir panjang, tidak akan ada masalah. Tetapi begitu Anda memiliki pikiran, sekali Anda memiliki pikiran, masalah, dan masalah, mereka akan mengikuti dan berlama-lama. Melihat dengan penuh semangat pada Chu Sing Yun, bayangan darah berkata, jika ini adalah makna hidup saya, nilai keberadaan, maka, saya akan berusaha sekuat tenaga dan membuat semua yang saya jelaskan kepada Anda sempurna. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Sing Yun berkata, meskipun melepaskan dan melakukan sesuatu, Anda tidak bisa bertanya kepada Suliwer kapan saja jika Anda tidak mengerti, jika dia tidak mau, Anda bisa bertanya kepada saya. Mendengar kata-kata Chu Sing Yun, bayangan darah menganggukkan kepalanya lagi dan lagi, suaranya bergema. Selama periode waktu berikutnya, Chu Sing Yun mendirikan arai roh teleportasi multidimensi untuk membantu bayangan darah dan mengirim 30 juta avatar ke 10 ribu planet. Tentu saja, 10 ribu planet ini tidak dipilih secara acak. Yang disebut orang-orang Taiwan tidak merujuk ke 10 ribu ras yang tepat. Yang disebut orang Wan sebenarnya termasuk lebih dari 2 juta ras, termasuk ras manusia. Namun, di antara lebih dari 2 juta ras, 10 ribu ras yang paling penting dan paling kuat peringkat menurut prestasi dari 10 ribu ras sebelumnya. Dalam 10 ribu balapan setiap 100 tahun, setiap balapan dapat mengirim 3 tim untuk berpartisipasi dalam perlombaan. Menurut hasil dari setiap balapan, peringkat akhir akan dilakukan. Di antara mereka, 10 ribu ras mewakili 10 ribu ras target. Semakin tinggi peringkat, semakin tinggi identitas dan status, dan semakin banyak sumber daya yang dapat dialokasikan. Oleh karena itu, dibawah arahan Cu Sing Yun yang ditargetkan, 10 ribu planet masing-masing diposisikan di planet peringkat teratas dari 10 ribu ras. Di antara 3 ribu planet, ada tuan rumah leluhur. Menghadapi tuan leluhur, Sui Ying tidak khawatir. Bagaimanapun, kecuali jumlah avatar bayangan darah melebihi 1 juta. Kalau tidak, tuan leluhur tidak memiliki waktu luang untuk dikendalikan. Secara terpisah 30 juta avatar bayangan darah dikirim ke 10 ribu planet, yang memakan waktu setahun penuh Cu Sing Yun dan bayangan darah. Tentu saja, sepanjang tahun ini mengacu pada waktu luang, jika tidak hingga 3 bulan, sebenarnya hampir sama. Setelah 2 tahun belajar, Cu Sing Yun menjadi lebih dan lebih beradaptasi dengan kehidupannya saat ini, dan menjadi lebih dan lebih menyukai karir belajar yang tenang ini. Setiap hari di siang hari, dia akan duduk di ruang kelas yang terang dan cerah seperti siswa biasa. Saat mendengarkan kelas, dia terganggu dan membaca banyak buku di perpustakaan. Di malam hari, ia bekerja dengan Su Li Wer, menjual bunga, menanam bunga, dan memupuk tanah. Di malam hari, setelah Su Li Wer tertidur, dia dan Blood Shadow memanfaatkan masing-masing dan mengirim mereka ke planet satu persatu. Di bawah Cu Sing Yun Manor, dengan bantuan Cu Sing Yun, kolam darah dibangun. Kolam darah tidak besar, hanya berdiameter sekitar 10 meter. Tapi meskipun itu tidak terlihat besar, Cu Sing Yun menuliskan void circle di atas kolam. Dengan meningkatnya void array, genangan darah dengan diameter 10 meter telah diperluas dengan faktor 100, dengan diameter ribuan kilometer. Dengan cara ini, bahkan jika ada lebih banyak esensi darah, itu pasti dapat diinstal. Setiap kali, avatar bayangan darah-bayangan darah akan mengikuti saluran dimensi, tiba di sini, dan menyerahkan sebagian dari darah esensi. Menurut saran Cu Sing Yun, setiap kali sebulan berlalu, semua avatar bayangan darah perlu mengembalikan 30% dari esensi darah agar menyerap bayangan darah. 70% sisanya diserap oleh bayangan-bayangan darah sendiri untuk meningkatkan kekuatan dan ranah mereka, dan tidak perlu diubah. Meskipun di permukaan, bayangan darah hanya bisa mendapatkan 30% dari pendapatan, sepertinya sedikit. Namun pada kenyataannya, yang disebut mengumpulkan pasir ke menara, terakumulasi ke laut. 30 juta avatar bayangan darah, dan jika masing-masing dibagi menjadi 30%, jumlah totalnya sangat menakutkan. Jika terus meningkat, akan ada terlalu banyak esensi darah, dan bayangan darah tidak akan diserap sama sekali. Pada saat yang sama, tingkat pertumbuhan avatar bayangan darah juga akan sangat melambat. Tiba-tiba, Chu Sing Yun memasuki institusi pendidikan tinggi, dan tiga tahun berlalu. Selama tiga tahun, Chu Sing Yun belajar dengan giat, dan seluruh orang telah diam. Selama tiga tahun penuh, Chu Sing Yun tidak pernah menunjukkan tangannya. Bahkan jika seseorang memprovokasi dia, dia hanya tersenyum ringan dan mengabaikannya. Setelah tiga tahun curah hujan, Chu Sing Yun menemukan bahwa ternyata, hidup bukan hanya tentang berani dan berjuang, tetapi tidak hanya tentang balas dendam. Bahkan, hidup juga bisa sangat hambar, hangat dan tenang. Setiap hari, Anda bisa belajar banyak ilmu, sangat memuaskan, sangat bahagia, dan sangat puas. Dengan berlalunya waktu tiga tahun, Chu Sing Yun bahkan menjadi terobsesi dengan kehidupan yang tidak terbantahkan ini. Jika dia bisa, dia benar-benar rela menghabiskan hidupnya, begitu polos dan damai. Ikuti kelas di siang hari untuk belajar pengetahuan. Jual bunga bersama di malam hari, semua jenis tanah. Meskipun jenis kehidupan ini mungkin tidak begitu berwarna, itu sangat damai dan indah. Dunia batin Chu Sing Yun sangat tenang dan menyenangkan. Dengan berlalunya tiga tahun penuh, Suli Ware juga telah menjadi sepenuhnya terbiasa dengan kehidupannya saat ini. Semuanya sekarang persis seperti apa yang paling disukainya dan mengejar seluruh hidupnya. Karena toko bunga makmur setiap hari, keduanya juga memiliki uang cadangan dan sering pergi ke jalan makanan ringan untuk mencicipi berbagai makanan ringan yang lesat. Adapun bayangan darah, sangat sibuk setiap hari. Pada siang hari, saya akan pergi ke sekolah dengan Suli Ware dan belajar beberapa pengetahuan manusia dan adat istiadat. Pada malam hari, ia memasuki kolam darah menyerap esensi dalam darah dan meningkatkan kekuatannya. Tiga tahun telah berlalu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya, bisa standby di channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.